Terima kasih telah menonton Keputusan Pak Menteri Dalam Negeri dan pesan Pak Gubernur Yang pertama, jalankan roda pemerintahan, layanan kepada masyarakat, fasilitasi pembangunan, sosial kemasyarakatan tetap berjalan kondisi Kedua, berkolaborasi dengan semua stakeholder untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban Terutama untuk poin pelaksanaan pilkada kepala daerah dan wakil kepala daerah Ada dua tugas tambahan dalam kapasitas kolegial dengan DPRD Dalam hal ini membahas ranperda-ranperda kait dengan apa yang sudah terprogram dalam prolekda Khususnya mempersiapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025 Sesuai dengan tahapan-tahapan Dan yang terakhir, jika dibutuhkan, jika diperlukan seizin menteri dalam negeri untuk melakukan pengisian jabatan Tapi rasanya yang kelima ini tidak menjadi sebuah prioritas Yang pasti tidak akan keluar dari lima poin tersebut Apa yang sudah diprogramkan sesuai dengan rancangan pembangunan jangka menengah daerah Kota Menado Ada yang sudah terprogram dalam RKPD Kota Menado Itu saja yang akan kita mantapkan Supaya targetnya tercapai Pak, dari lima poin penugasan RKPD, ada targetnya? Targetnya itu pilkada aman, damai, teram, atau pelayanan permasyarakat Tidak kita akan kabaikan Yang pertama kepada masyarakat tentunya Sekarang mencikapi dewasa ini Boomingnya informasi yang masuk berkenan dapat disaring Mana yang baik dan mana yang tidak Yang baik pun mana yang bermanfaat Sebaliknya pada informasi-informasi yang hoax, yang kurang baik Kalau tidak patut untuk diteruskan, sebaiknya tidak untuk diteruskan Tapi disaring Kita punya kewajiban dan larangan Baik untuk disiplin, tapi juga dalam mengikuti agenda demokrasi Pesan kami sebagai ASN tentu bersikap netral Yang kedua juga sebagai perannya dalam masyarakat Tetap harus menginformasikan kepada masyarakat Agenda-agenda politik, agenda-agenda pemerintahan Supaya masyarakat literasinya terpenuhi Seperti itu Termasuk program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan Dan yang sementara dilaksanakan oleh pemerintah Kota Manada Mikyanku